Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang mengikuti leluhur Xiaoli. Di tengah perjalanan ini, Xiaoyan memikirkan mengenai pandangan dari anggota klan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoli pun segera melirik ke belakang dan melihat ekspresi yang tidak pasti di wajah Xiaoyan. Xiaoyan seperti memikirkan cara untuk membayar Shopee Pay harus bagaimana. Leluhur Xiaoli pun segera bertanya kepada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Ia bertanya apakah Xiaoyan bertanya-tanya. Ia berkata apakah Xiaoyan bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak anggota suku yang berkumpul di sekitar pintu Xiaoyan dan semua orang sangat bersemangat. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar pertanyaan ini dan segera menganggup. Menanggapi hal itu, Xiaoli pun segera bertanya apakah Xiaoyan tahu, apakah yang telah ia lakukan dan keajaiban apa yang telah Xiaoyan ciptakan selama 45 hari kultivasi. Xiaoyan pun terkejut karena ia memang tidak menyadari apapun yang telah terjadi. Xiaoli pun lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan telah menghancurkan wajah Xiaoyan. Rekor yang belum pernah dipecahkan selama puluhan ribu tahun akhirnya dipecahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar rekor yang belum pernah dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Xiaoyan pun segera bertanya dengan lembut siapakah yang memiliki rekor tertinggi di antara klan Xiaoyan. Xiaoli segera berkata bahwa rekor sebelumnya dipegang oleh leluhur Xiaoyan. Ia memiliki rekor satu bulan kultivasi. Mata Xiaoyan pun seketika menyipit setelah ia mendengar perkataan dari tetua Xiaoli. Xiaoyan segera mengerti mengapa semua anggota klan Xiaoyan berkumpul di depan kamarnya. Berkultivasi hingga lebih dari 30 hari menyebabkan kejutan besar di antara klan Xiaoyan. Xiaoli pun tersenyum ringan ketika ia melihat ekspresi dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa rekor leluhur adalah satu bulan dan tidak ada yang bisa memecahkannya selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini Xiaoyan tidak hanya memecahkan rekor tetapi juga setengah bulan lebih lama. Xiaoli tidak menyangka bahwa seseorang dari keturunan keluarga klan Xiaoyan benar-benar bisa memecahkan rekor ini. Saat itu ketika leluhur pergi ia mengatakan kepada dirinya bahwa jika ada seseorang dari klan Xiaoyan memecahkan rekornya. Ia akan mengerahkan semua usahanya untuk melatih orang tersebut. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Xiaoli juga tersenyum sebelum akhirnya tiba-tiba ia pun berhenti dan berkata bahwa mereka telah sampai. Kedua sosok itu pun segera berhenti dan Xiaoyan segera melihat ke sekeliling. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak menemukan perbedaan antara tempat ini dengan tempat lain. Tepat ketika Xiaoyan merasa sedikit bingung Xiaoli pun segera melangkah maju dan menunjukkan jari-jarinya dengan ringan ke depan. Bersamaan dengan itu gelombang riak hijau pun segera melonjak keluar. Tempat di depannya yang awalnya kosong tiba-tiba tampak memiliki penghalang transparan dan energinya sedikit beriak. Melihat fluktuasi energi yang beriak dalam lingkaran ini Xiaoyan pun membuka matanya lebar-lebar. Ruangan ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Seiring dengan riak energi seberkas energi aneh dengan cepat berkumpul bersama di seluruh penghalang. Bersamaan dengan itu suara teredam pun tiba-tiba terdengar dari ruangan ini. Xiaoyan tergejut dengan suara teredam ini dan ketika ia melihat lebih dekat. Sebuah gerbang batu yang penuh dengan aura kuno yang misterius menjulang di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melihat tulisan yang berada di gerbang batu yang bertuliskan kekacauan. Xiaoyan pun memperhatikan gerbang batu yang terlihat cukup tua dengan aura kuno perlahan terpancar dari gerbang ini. Ada aura kuno yang sangat kuat yang perlahan mengalir dari ruangan ini. Sementara itu Xiaoyan pun menarik jarinya sedikit dan mengucapkan kata reruntuhan kuno kekacauan. Pada saat Xiaoyan mendengar perkataan tersebut, ia tidak menyangka bahwa ada peninggalan kuno yang tersembunyi di klan Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah itu monumen kekacauan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan api suci kekacauan yang tidak menyatu di tubuh Xiaoyan? Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa situs sejarah ini ditinggalkan oleh sesepuh yang dulu memiliki api suci kekacauan. Bahkan para tetua dari klan tidak mengetahui keberadaan dari situs kuno ini. Oleh karena itu permasalahan ini tidak boleh diungkapkan keluar. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan pun memerintahkan Xiaoyan untuk pergi dan mencoba melihat apakah Xiaoyan bisa membukanya. Bersama dengan itu, aura kuat pun perlahan memasuki tubuh Xiaoyan dan api aneh di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Aura ini tiba-tiba seperti memiliki sedikit hubungan dengan api aneh di tubuh Xiaoyan. Gumpalan api kuning pucat tiba-tiba muncul di antara ujung jari Xiaoyan pada saat ini. Meskipun api ini kecil namun kekuatan yang memancar darinya mengejutkan Xiaoyan tanpa henti. Sementara itu Xiaoli melihat api yang tiba-tiba muncul di ujung jari Xiaoyan pun ekspresinya seketika langsung berubah. Xiaoli pun melihat dengan hati-hati api yang berada di ujung jari Xiaoyan. Perasaan yang sangat akrab saat ini muncul secara spontan. Ia pun tanpa sadar segera berteriak apakah Xiaoyan berhasil bergabung dengan api suci kekacauan. Xiaoyan pun secara alami juga menebak bahwa untayan api kuning pucat di tangannya ini seharusnya adalah api suci kekacauan yang dibicarakan oleh Xiaoli dan Xiaolong. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sambil tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ini hanyalah titik kebetulan yang menyatu selama kultivasi. Mungkin masih terlalu dini untuk proses penggabungan ini berhasil. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin tahu apakah gerbang ini dapat dibuka. Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah gerbang batu yang dipenuhi dengan aura kuno di hadapannya. Nyala api di ujung jarinya seperti merasakan sesuatu dan dengan panik diaduk di jari Xiaoyan. Nyala api tiba-tiba keluar melesat dan menabrak gebrang batu hingga akhirnya perlahan terbakar. Sementara itu pada saat yang sama di lembah Tianming ada juga banyak kegembiraan yang tersebar. Banyak murid di lembah Tianming berbicara tentang kejeniusan yang muncul di keluarga Xiaokali ini. Murid-murid lembah Tianming yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun sedang berbicara satu demi satu. Pada saat ini reputasi Xiaoyan benar-benar menyebar dengan cepat ke seluruh Dizou. Bu Yong dan Mu Feng juga di antara mereka mendengar diskusi ini. Jantung keduanya berdebar kencang pada saat ini. Pada saat yang sama di aula lembah Tianming, Kaisar Ming juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Ia memandang murid lembah Tianming di depannya dengan heran dan bertanya apakah mereka yakin nama jenius yang muncul di antara mereka adalah Xiaoyan. Para murid pun menjawab bahwa itu benar sekali. Mendengar jawaban itu tubuh Kaisar Ming pun seketika bergetar hebat. Seperti yang ia harapkan bahwa ia tidak salah membaca Xiaoyan. Kaisar Ming benar-benar bangga karena ia telah mengangkat murid seperti Xiaoyan. Ia pun bergumam sepertinya ia harus pergi ke klan Xiaoyan untuk menemui anak ini. Sebagai seorang kepala keluarga, Kaisar Ming tahu betul bahwa ia berlatih selama satu setengah bulan untuk pertama kalinya. Sebagai kepala keluarga, Kaisar Ming tahu betul apa artinya Xiaoyan berlatih satu setengah bulan untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini melonjak ke tahap tengah dodi bintang satu. Beberapa tahun terakhir tidak pernah ada orang yang begitu berbakat seperti Xiaoyan. Oleh karena itu, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan Xiaoyan. Setelah membuat keputusan ini, Kaisar Ming pun segera menemui Xiaoyan. Hal itu dikarenakan ia tahu bahwa Xiaoyan dengan Xiaoyan memiliki hubungan yang baik. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan dengan lembut menyalakan api kuning muda dengan telapak tangannya. Xiaoyan mencoba melihat apakah ia bisa membuka gerbang batu tersebut. Xiaoyan menemukan bahwa meskipun api kuning pucat yang tersisa di atas gerbang batu hanya sedikit, namun kecepatan mengkonsumsi dokinya tidak begitu cepat. Ketika Xiaoyan masih berusaha keras untuk membuka pintu batu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut bertanya apakah Xiaoyan ingin membuka pintu batu ini dengan api kecil miliknya. Tidak perlu repot-repot untuk melakukan hal itu. Jika Xiaoyan ingin membuka pintu batu ini, maka ia khawatir itu hanya mungkin setelah Xiaoyan benar-benar berhasil menyatukan api suci kekacauan. Hati Xiaoyan seketika bergetar setelah menyadari bahwa ini adalah suara Olzan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Olzan itu adalah benar. Dengan nyala api kecil ini benar-benar mustahil untuk membuka pintu batu di hadapannya. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya nyala api yang masih menari di gerbang batu dibawa kembali ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoli memandang Xiaoyan yang mencabut api ini langsung bertanya. Ia bertanya apakah pintu ini tidak bisa dibuka. Xiaoyan pun mengangguk dan menjelaskan bahwa kekuatan jejak api suci kekacauan yang menyatu secara kebetulan masih terlalu kecil untuk memencahkan segel ini. Xiaoyan khawatir bahwa itu akan berhasil dibuka hanya setelah api suci kekacauan benar-benar menyatu di masa depan. Mendengar hal itu Xiaoli pun tidak menunjukkan tanda-tanda frustasi. Meskipun ia saat ini tidak bisa membuka gerbang batu. Namun penggabungan Xiaoyan dengan jejak api suci kekacauan dalam terobosan sebelumnya masih mengejutkan dan membuat senang hatinya. Selain itu segel ini memang benar-benar sangat kuat. Segel ini bahkan akan sulit dihancurkan oleh dodi bintang tiga di puncaknya. Oleh karena itu Xiaoyan yang baru saja kekuatannya naik jelas tidak akan mudah untuk membuka gerbang ini. Tak lama setelah itu leluhur Xiaoli pun segera berkata bagaimana jika dengan ini. Ia akan memberikan metode pemanggilan gerbang batu ini kepada Xiaoyan terlebih dahulu. Dengan begitu jika Xiaoyan merasa memiliki kekuatan untuk membukanya maka Xiaoyan dapat datang ke sini lagi. Bersamaan dengan itu ia pun segera menjentikan jarinya dan seberkas cahaya segera melesat ke tengah alis Xiaoyan. Metode bagaimana memanggil gerbang ini segera membanjiri pikiran Xiaoyan. Setelah selesai Xiaoli pun melambaikan jubahnya ke arah Xiaoyan dan mengajaknya untuk segera pergi. Pada saat ini ada seseorang yang sedang menunggu Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoli pun perlahan terbang ke depan. Xiaoyan pun buru-buru mengikuti sambil bertanya siapakah orang itu. Xiaoli pun tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan akan tahu pada waktunya. Sebelum Xiaoyan bisa bertanya lagi Xiaoli pun segera meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan hanya mampu menggelengkan kelapanya dan sosoknya tanpa daya segera mengikuti Xiaoli. Singkat cerita mereka pun sampai di atas sebuah bangunan dan kecepatan terbang mereka segera melambat. Bangunan berbentuk tripod obat persegi dengan sedikit warna perunggu di permukaannya. Sosok Xiaoyan dan Xiaoli pun pada akhirnya mendarat di atas bangunan tersebut. Xiaoyan merasakan aroma aneh dan tatapannya seketika berapi-api. Melihat aula alkemis dalam bentuk kuali obat Xiaoyan sedikit pemasaran dan mengapa ini dibangun sedemikian rupa. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini adalah tempat di mana obat dimurnikan. Mengapa leluhur Xiaoli membawa Xiaoyan ke sini dan apakah ia juga tahu bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Sementara itu Xiaoli hanya mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya melangkah maju dan mendorong pintu pilhol. Ia segera masuk dengan Xiaoyan yang mengikuti di belakangnya. Begitu mereka melangkah ke aula alkemis aroma obat yang kaya membuat Xiaoyan sedikit bingung sejenak. Ada fluktuasi energi yang kuat dalam aroma alkemis yang mengalir deras. Pada saat ini ekspresi Xiaoli terlihat sangat tenang sementara Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan ada beberapa gerbang batu di sekitarnya. Pola aneh tercetak di setiap gerbang batu yang terlihat sangat aneh. Di dalam gerbang batu yang mengelilinginya tidak ada fluktuasi energi dan hanya gerbang batu pusat yang dua kali lebih besar dari gerbang batu di sekitarnya. Gerbang batu ini perlahan memancarkan aura yang sangat kuat dan suhu di dekatnya juga jauh lebih tinggi dari sekitarnya. Tatapan Xiaoli pun langsung tertuju pada gerbang batu yang berada di tengah. Melihat aura yang memancar dari gerbang batu ini, ia pun segera tertawa dan berbicara. Ia bertanya kepada sosok Xiaolong mengapa ia masih belum berlatih dengan baik. Pada saat ini efisiensinya tidak terlalu tinggi. Apakah Xiaolong pergi berjudi lagi? Xiaoyan yang berada di samping Xiaoli pun terkejut setelah ia mendengar nama Xiaolong. Bukankah itu adalah Xiaolong yang datang menjemputnya di lembah Tianming? Tanpa diduga ia sebenarnya adalah seorang alkemis. Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya kepada Xiaoli apakah leluhur Xiaolong seorang alkemis. Xiaoli pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoli berkata bahwa lelaki tua ini sangat terkenal. Ia disebut pecandu obat di Dizou. Ia terkenal karena konsentrasinya saat memurnikan obat. Orang tua ini berkata bahwa ia menyukai Xiaoyan dan ia pada saat ini akan meminta untuk memurnikan ramuan mujarab untuk Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini ia membawa Xiaoyan ke sini. Diceritakan bahwa Xiaolong ini memiliki nama lain yang juga dikenal dengan Yaoqi. Tetua ketiga dari klan Xiaoyan ini adalah seorang alkemis. Di daerah Dizou ini keterampilan alkemis Xiaolong adalah yang terbaik. Namun dengan mendapat julukan Yaoqi bukan hanya karena pencapaiannya yang sangat kuat dalam bidang alkemis. Tetapi juga hal itu karena obsesinya terhadap alkemis dan ketika ia menyempurnakan pil obat. Hanya sedikit orang yang dapat berkonsentrasi seperti dirinya. Status Xiaolong pada saat ini di klan Xiaoyan sedikit lebih rendah dari Xiaoli. Jika bukan karena ia secara alami suka berjudi kemungkinan ia akan menjadi tetua kedua dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain Xiaolong pun segera bertanya kepada Xiaoli apa yang ia lakukan di sini secepat ini. Apakah menurutnya membuat pil itu adalah proses yang mudah? Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaolong pun seketika terkejut setelah menyadari keberadaan Xiaoyan. Ia pun segera berkata ternyata anak ini juga ada di sini. Bersamaan dengan itu Xiaolong pun perlahan muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoli. Ia memegang botol giyok di tangannya dan di dalam botol batu giyok ini seseorang dapat dengan jelas merasakan aura yang sangat kuat di dalamnya. Xiaoyan pun segera merasakan aura tersebut dan bergumam bahwa itu adalah ramuan tingkat kaisar. Xiaoyan pun dengan cepat pulih sebelum akhirnya ia segera menyapa Xiaolong saat ia melihat Xiaolong yang muncul di gerbang batu. Sementara itu Xiaolong pun hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia pun segera melempar botol batu giyok di tangannya ke arah Xiaoyan. Ketika ia merasakan aura dari Xiaoyan cahaya kemasan pun segera melintas di mata Xiaolong. Ia pun segera berkata bahwa ini benar-benar diluar dugaannya karena Xiaoyan pada saat ini berhasil maju ke tahap menengah bintang satu dodi. Sepertinya menyempurnakan pilih ini benar-benar cocok untuk Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun sedikit terkejut dan segera melihat ke arah botol batu giyok. Perlahan-lahan Xiaoyan pun menuangkan ramuan dari botol batu giyok dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat ramuan ke kaisaran. Pil itu pun bergulir di telapak tangan Xiaoyan dan obat yang mujarab yang mengandung energi kuat segera bergejolak di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut pil obat ke kaisaran. Setelah Xiaoyan berevolusi menjadi dodi, Xiaoyan juga sangat bersemangat untuk menyempurnakan ramuan tingkat kaisar yang legendaris ini. Namun karena tidak ada origin ki di benua doki dan tidak ada resep untuk ramuan tingkat kaisar. Oleh karena itu Xiaoyan tetap tidak dapat mencapai keinginannya. Sekarang Xiaoyan benar-benar memiliki beberapa pil tingkat ke kaisaran di tangannya dan ekspresi kerinduan dalam bidang alkemis tiba-tiba muncul di matanya. Sementara itu Xiaolong pun segera berkata bahwa ini memang benar adalah ramuan ke kaisaran. Ia pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan bukankah ia seorang alkemis. Mengapa Xiaoyan tidak pernah memurnikan ramuan ke kaisaran? Xiaoyan pun segera menjawab bahwa di tempat asalnya tidak memiliki sumber energi kaisar ataupun formula ramuan kaisar. Xiaolong pun segera mengangguk dan berkata bahwa ia masih punya beberapa bahan obat dan formula di sini. Apakah Xiaoyan ingin mencoba untuk memurnikannya? Mendengar hal ini Xiaoyan memandang Xiaolong dengan mata yang berapi-api. Ia pun segera mengangguk dengan berat karena benar-benar tertarik dengan hal ini. Melihat ekspresi dari Xiaoyan yang bersemangat Xiaolong pun mengangkat kelapanya dan tertawa. Ia berkata bahwa keberanian Xiaoyan patut diuji. Tetapi memurnikan pil obat ke kaisaran tidak sesederhana yang Xiaoyan bayangkan. Ia pun segera menjentikan jarinya dan menembakkan formula ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil formula tersebut dan membaca tulisan yang berada di sana. Xiaoyan terkejut setelah melihat tulisan yang bertuliskan Eternal Pill. Sementara itu Xiaolong segera mengangkat kelapanya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa bahan obat ada di dalam gerbang batu. Oleh karena itu Xiaoyan dapat pergi dan mencari bahan obat yang dibutuhkan. Pada saat ini Xiaolong benar-benar sangat ingin tahu tentang teknik alkemis dari Xiaoyan. Sebelum itu Xiaolong diam-diam mengamati Xiaoyan untuk waktu yang lama dan ia tahu bahwa Xiaoyan memiliki api suci kekacauan. Selain itu ia juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan di alam kekaisaran agak lebih kuat daripada seorang alkemis biasa dengan jiwa di alam kaisar. Di sisi lain pencapaian Xiaoyan dalam pertempuran Qi dan kekuatan tidak buruk sama sekali. Ia benar-benar dapat memecahkan rekor keluarga Xiaoyan yang belum dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengambil resep tersebut dan memasuki gerbang batu sebelum akhirnya berterima kasih. Xiaolong dan Xiaoli pun di luar gerbang batu memandangi gerbang batu yang perlahan menutup dengan Xiaoyan di dalamnya. Xiaoli pun menoleh untuk menatap ke arah Xiaolong ketika ia bertanya. Ia bertanya apakah menurut Xiaolong anak ini bisa menyempurnakan pil abadi peringkat kaisar dengan alkemis peringkat tingkat 9. Xiaolong tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batunya untuk memperbaikinya. Apakah menurut Xiaolong Xiaoyan ini juga adalah seorang jenius dalam memurnikan obat? Setelah mengamati begitu lama menurut perkiraannya, Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan jiwa tingkat di dan api suci kekacauan. Oleh karena itu jika ingin memurnikan pil kaisar eternal pil meskipun sangat sulit bukanlah hal yang mustahil bagi Xiaoyan. Mari mereka melihat dan berharap anak ini tidak mengecewakan mereka. Xiaoli pun mengangguk menghadapi perkataan misterius dari Xiaolong. Saat ini Xiaolong tidak memberitahu Xiaoli bahwa ia tidak memiliki banyak bahan obat untuk dimurnikan. Oleh karena itu apakah bisa dimurnikan atau tidak tergantung pada bakat Xiaoyan. Hal ini bisa dianggap sebagai bakat Xiaolong memurnikan obat dan tujuannya untuk menguji Xiaoyan. Sementara itu di dalam gerbang batu dengan ruangan yang lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan, ada ribuan ramuan obat di dalamnya. Setiap ramuan obat sepertinya memiliki spiritualitas dan permukaannya bersinar dengan cahaya aneh. Xiaoyan pun sangat bersemangat dan ingin tahu tentang pemurnian pil kekaisaran. Xiaoyan pun segera melihat resepnya dengan hati-hati. Setelah itu Xiaoyan menghitung bahan obat di sekitarnya satu persatu. Pada saat ini hanya ada tiga set bahan obat untuk memurnikan eternal pil atau pil keabadian. Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam dan segera menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pun mulai menjadi tenang dan duduk di depan kuali obat. Dengan sedikit suara akhirnya sinar api kuning segera melebar keluar dari ujung jari Xiaoyan. Dengan jentikan ujung jarinya api pun segera berubah menjadi pita dan mengalir ke kuali seperti kilat. Bersamaan dengan itu api suci yang pecah pun segera memasuki kuali obat. Xiaoyan bergumam bahwa kuali obat di benua dodi ini benar-benar bukanlah hal yang biasa. Kuali obat yang pernah Xiaoyan peroleh di benua doki benar-benar tidak ada apa-apanya dibanding dengan hal ini. Singkat cerita Xiaoyan pun mulai proses pemurnian. Xiaoyan memasukkan bahan-bahan obat yang menurutnya benar-benar sangat langka ditemukan di benua doki. Di bawah pembakaran api suci kekacauan yang semakin panas. Bahan-bahan obat ini akhirnya tidak bisa bertahan dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda meleleh. Melihat pemandangan ini Xiaoyan juga mengelah nafas lega. Pemurnian berlangsung sekitar satu jam hingga akhirnya bahan obat pun berubah meleleh menjadi bola cairan kuning kuno. Bahan obat ini pun memancarkan energi yang sangat kaya dan murni. Pemurnian berhasil untuk pertama kalinya yang secara alami tidak dapat dilakukan tanpa kemampuan pengendalian api yang kuat dari Xiaoyan sendiri. Xiaoyan pun menghabiskan setengah jam lagi untuk memurnikan semua bahan obat. Waktu pun terus berlalu perlahan di ruang batu yang tertutupi ini. Bahan obat dimurnikan secara bertahap selama proses pemurnian. Wajah Xiaoyan pada saat ini mulai menjadi serius karena ia menyadari bahwa permasalahan sebenarnya akan segera datang. Namun dengan kemampuan Xiaoyan hal itu masih bisa ia atasi. Dengan berlalunya waktu Xiaoyan pun akhirnya berhasil memurnikan semua bahan esensi obat yang dibutuhkan untuk pil abadi. Pemurnian seperti itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit lelah. Segera setelah itu banyak cairan obat bersentuhan dan fluktuasi energi yang hebat segera meletus. Sebagian besar cairan obat murni yang telah menyebar dengan susah payah dihamburkan oleh kejutan. Merasakan perubahan dalam kuali obat Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya. Xiaoyan pun mengelah nafas pelan dan berpikir bahwa ini benar-benar seperti yang ia harapkan. Pemurnian pil obat untuk pertama kalinya memang benar-benar sangat sulit. Xiaoyan pun duduk di depan kuali dan merenung sejenak. Xiaoyan terus memutar ulang informasi yang berada di benaknya dengan beberapa penglihatan yang terjadi saat bahan obat menyatu. Setelah beberapa lama Xiaoyan pun berkonsentrasi lagi dan membersihkan kuali obat dan memulai lagi. Singkat cerita Xiaoyan pun berusaha dari awal hingga akhirnya dengan pengalaman kegagalannya Xiaoyan pun mulai berhasil. Xiaoyan pun akhirnya melepaskan batu besar yang membebani hatinya. Langkah yang paling sulit pada saat ini telah berhasil diselesaikan oleh Xiaoyan. Selanjutnya selama apinya tetap terjaga dengan baik maka embryo ini juga akan dapat dijaga dengan baik. Sementara itu di luar pintu batu Xiaoyan yang duduk pun segera bergumam bahwa ini sudah hampir sebulan namun mengapa Xiaoyan masih belum keluar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun meletakkan resep yang berada di tangannya. Ia berkata bahwa pemurnian benar-benar membutuhkan waktu. Oleh karena itu mereka tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan memurnikan pil kekaisaran. Oleh karena itu maka Xiaoyan pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Xiaoli pun melengkungkan bibirnya dan bergumam bahwa Xiaolong telah mengatakan kalimat ini hampir sepuluh kali. Selain itu sepertinya tidak akan mungkin anak ini bisa memperbaiki pil abadi untuk pertama kalinya. Hal ini dikarenakan pil tersebut bukanlah ramuan obat kekaisaran bienasa. Xiaolong pun segera mengangkat alisnya dan matanya segera memelototi ke arah Xiaoli. Ia segera bertanya apakah Xiaoli meragukan penglihatan Xiaolong. Bagaimana jika saat ini mereka bertaruh? Menyadari Xiaolong yang selalu kalah dalam berjudi Xiaoli pun akhirnya menyetujui pertaruhan tersebut. Xiaoli pun segera bertanya apa yang akan mereka pertaruhkan. Xiaolong segera berkata jika Xiaoyan berhasil memurnikan pil abadi kali ini. Maka Xiaoli akan menuangkan Xiaoki miliknya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berhasil memurnikan pil tersebut. Xiaolong akan secara khusus memurnikan sekumpulan pil untuk Xiaoki milik Xiaolong. Eh, Xiaolong akan secara khusus memurnikan sekumpulan pil untuk memenuhi Xiaoki milik Xiaoli. Setelah agak lama berpikir, akhirnya Xiaoli pun menyetujui pertaruhan tersebut. Keduanya pun sekali lagi duduk dan memperhatikan ke arah di mana Xiaoyan memurnikan pil obat. Namun baru saja mereka berdua duduk, ruangan pun tiba-tiba bergetar hebat. Mata mereka pun segera memperhatikan ruang batu di mana fluktuasi energi yang luar biasa kuat dengan cepat terbentuk. Xiaolong pun segera bergumam sepertinya proses pemurnian akan berhasil. Tampaknya kali ini Xiaoli benar-benar jatuh ke dalam kerugian yang besar. Sementara itu Xiaoli diam-diam senang meskipun ia kalah taruhan dan bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar sungguh jenius. Sementara itu Xiaolong sedikit memiliki kegembiraan dan sedikit kekhawatiran di matanya. Ia pun segera bergumam sepertinya pil lightning akan segera mendarat dan ia ingin tahu apakah anak ini bisa menahannya. Namun jika anak itu tidak bisa menahannya maka mereka harus turun dan membantu. Jika tidak maka Xiaoyan benar-benar akan terluka parah. Namun begitu kata-katanya terdatu fluktuasi energi di ruang batu pun tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Bersamaan dengan itu segera terdengar suara ledakan dan seberkas energi cahaya di sekitar setengah meter melesat keluar. Cahaya menembus ruang batu dan segera melesat ke arah langit. Melihat adegan ini ekspresi Xiaolong pun seketika berubah. Ia pun segera berkata bahwa ia tidak berharap anak ini akan mencapai tahap yang sukses besar. Dalam pemurnian pertama ini ia khawatir bahkan dirinya tidak akan bisa menandingi bakat pemurnian obat semacam ini. Sementara itu di dalam ruang batu langit-langit pun perlahan terbuka dan awan serta kabut tiba-tiba muncul di langit. Xiaoyan pun menatap energi yang terus berkumpul di sekitar awan yang bergejolak. Xiaoyan pun segera menginjakan kakinya ke lantai dan segera melompat ke langit di atas klan Xiao. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika ia melihat awan yang bergejolak di langit. Awalnya Xiaoyan berencana untuk melepaskan Raja Utara tetapi melihat bahwa guntur pil dari ramuan tingkat kaisar ini begitu kuat. Xiaoyan berpikir bahwa tubuh Raja Utara pasti akan hancur. Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan keluar, Xiaoli dan Xiaolong pun buru-buru terbang keluar ruangan. Mereka melihat ekspresi tenang di wajah Xiaoyan yang sedang menatap awan. Keduanya sedikit bingung dan berpikir sepertinya Xiaoyan tidak takut sama sekali. Di sisi lain awan petir di langit bergejolak hebat dan ada guntur menggelegar yang samar menembus langit dengan suara yang menusuk gendang telinga. Jatuhnya awan petir lima warna menjadi semakin intens dan guntur yang indah dengan ukuran setebal paha berputar-putar di awan. Segera setelah itu petir yang sangat kuat seperti ular raksasa pun segera keluar dari lapisan awan. Petir pun merobek ruang membuat suara berderak yang mengerikan yang menghadap ke tempat Xiaoyan. Merasakan penindasan yang sangat kuat ini segel di tangan Xiaoyan pun segera berubah. Telapak tangan Xiaoyan segera menghadap ke atas dan siap untuk menangkap petir secara langsung. Melihat Xiaoyan yang menghadap ke arah petir secara langsung Xiaolong pun seketika terkejut. Ia bertanya-tanya apakah anak ini ingin melawan petir secara langsung. Xiaolong benar-benar terkejut dan berpikir dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ia tidak akan bisa menahan petir dari pil abadi secara langsung. Bahkan jika Xiaoyan cukup beruntung untuk melawan petir ini maka ia akan berakhir dengan luka yang serius. Xiaolong pun akhirnya bergegas ke arah Xiaoyan dan memerintahkan Xiaoyan untuk minggir. Namun tidak peduli seberapa cepat Xiaolong ia masih tidak dapat mengejar kecepatan dari guntur tersebut. Guntur itu pun segera jatuh dan menyerang Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan pun segera merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika petir ini menyentuh telapak tangan Xiaoyan, cincin di tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Petir yang jatuh pun segera ditangkap oleh penampilan tiba-tiba dari naga guntur emas misterius. Sosok Xiaolong pun tiba-tiba berhenti dan terkejut ketika ia melihat adegan ini. Ia pun bertanya-tanya apakah naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Jika begitu permasalahannya pantas saja bocah ini benar-benar begitu percaya diri. Ternyata naga guntur ini benar-benar bisa melahap pil lightning. Sementara itu Xiaoli berdiri di belakang Xiaolong dan berkata bahwa orang ini sangat berharga. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun masih berhadapan dengan petir bersama dengan Longyi. Setelah setengah jam bergulat dengan petir, akhirnya guntur bersama dengan awan yang menakutkan pun segera mundur. Xiaoyan menemukan bahwa aura Longyi telah meningkat pesat setelah melahap petir kali ini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya sekali lagi mengalihkan pandangannya ke kuali obat. Tak lama setelah itu sebuah ledakan pun segera terjadi dengan gelombang energi yang menyebar darinya. Sosok Xiaoyan pun melayang di atas langit dan bergumam ternyata itu benar-benar berhasil. Xiaoyan pun segera mengambil butiran dengan telapak tangan Xiaoyan yang sedikit bergetar. Hasil pemurnian kali ini benar-benar agak di luar dugaan Xiaoyan. Tak lama berselang seberkas sinar tiba-tiba melintas di langit dan segera seperti kilat dengan cepat melesat menuju sisi lain. Tampaknya pemurnian Xiaoyan kali ini juga menarik perhatian banyak orang. Dengan keributan sebesar itu secara alami dapat menarik perhatian banyak anggota klan Xiaoyan. Mereka pun segera berdatangan untuk menyaksikan apa yang telah terjadi.